Pakai ayakan, sedikit demi sedikit Oke, kayak gini Kita juga gak mau aduk terlalu kenceng Karena kita gak mau incorporate udara ke dalam adonannya Hey, welcome back to my channel Hari ini aku bakal baking lagi Tapi kali ini aku bakal baking satu makanan yang aku pernah bake di galeri Yaitu ketika challenge-nya adalah iron cast Ketika kita harus bikin semua masukan kita do di iron cast Jadi kali ini I will do the same thing Tapi kali ini aku punya mixing bowl Nah, part itu aku bikin oven cookie baked skillet Jadi cookienya itu kita panggang di sini Lalu makannya juga langsung di sini Nah, ini udah ada bahan-bahannya Simple banget Kali ini aku pakai mirip atau hampir sama persis seperti yang aku bikin di galeri Ada tepung terigu, brown sugar, cornstarch Ada garam, butter, gula biasa Ada chocolate chip Dan ada baking soda Terus nanti aku pakai telur juga Vanilla essence dan juga cream Ini untuk bikin caramel sauce-nya Ini opsional, kalau kalian gak suka yang terlalu manis boleh di skip Tapi aku bikin persis seperti yang aku bikin pada saat di galeri Dia pakai caramel sauce Oke, nanti atasnya kita akan serve pakai ice cream Yuk, mulai aja Nah, pertama-tama itu aku harus lumerin butternya Jadi aku bakal ambil panci buat lumerin butternya Butternya ini nanti kita akan ukur Aku perlu super 4 cup Jadi kita tapi lumerin dulu baru kita nanti ukur ya Oke, lalu spatula Aku sisain butter ini Nanti akan kita pakai buat bikin caramel sauce-nya Oke, ketika butternya sudah meleleh seperti ini Kita gak mau dia berubah jadi brown butter ya Jadi asal butternya itu meleleh aja Nah, kita langsung tuang di measuring cup-nya Nah, pas banget Seper 4 cup Langsung kita tuang di sini Oke Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah Kita akan mencampur gula-gulanya ke dalam butternya Namanya creaming method Jadi pertama aku pakai brown sugar Lalu aku pakai sugar biasa Nah, ini harus kita campur Sampai semua gulanya itu Tercampur rata ke dalam butternya Namanya creaming method ya Oke Kita mau dia benar-benar Tercampur rata seperti ini Jangan lupa kalian juga panasin oven ke 180 derajat Api atas-bawah Oke, kita lanjut ya Nah, ketika butter dan juga Gulanya sudah tercampur seperti ini Next, kita masukin telur Kita mau benar-benar kecampur Oke Kita masukin telur Kali ini aku pakai Satu buat telur Kita mau dia sampai Adonannya ke mix kayak gini ya guys Kita juga gak mau aduk terlalu kenceng Karena kita gak mau Incorporate udara ke dalam adonannya Karena kan kita bukan bikin kue Kita bikin cookie Kalau kue boleh kalian aduk telurnya Karena ketika telur masuk itu Dia gampang sekali Masuk udara ke dalam ya Oke Nah, ketika sudah campur seperti ini Ini namanya wet butter Atau adonan basahnya Kita sisihkan dulu Sekarang kita fokus ke adonan keringnya Jadi disini ada tepung terigu Adonan keringnya kita jadikan satu semua aja Ada tepung terigu Ini aku ada cornstarch atau tepung maizena Lalu aku ada garam Ini gak usah banyak banyak Kita pakai konoli sejumput aja Kita sisain nanti buat bikin karamelnya Oke Sama terakhir aku ada baking soda Nah, ini harus kita ayak Ketika kita mau masukkan ke dalam wet-wetannya Supaya apa? Supaya adonannya itu gak menggumpal Jadi kita masukinnya itu dikit-dikit Nah, caranya Kita aduk Kita tuang pakai ayakan Sedikit demi sedikit Oke, kayak gini Lalu kita aduk lagi Nah, sekarang kita aduk Tepungnya Sedikit demi sedikit ya guys Karena kita gak mau dia nanti Menggumpal Oke Nah Sekian lagi Dan selain daripada itu Kita juga sambil mencampurkan Garam Terus cornstarchnya itu semua jadi satu Jadi gak ada yang bagian Tepung-tepung Cornstarch atau baking soda Yang menggumpal Gitu Oke Nah, ini udah semua tepungnya Kita aduk di satu Dan pelan Jangan sampai Kalau kalian punya mixer juga boleh Cuman Kalau mixer itu Tentasnya kalian gak bisa atur Lebih susah untuk mengatur Konsistensinya Karena kita gak mau dia Terlalu di overwork Nanti dia jadi keras Cookiesnya ya Kita mau dia Pelan-pelan Diatur pakai tangan seperti ini Nah, kalau adonannya semua sudah tercampur seperti ini Langsung aja terakhir Kita masukin chocolate chipnya Nah, ini itu Selera seberapa banyak Kalian mau pakai dark milk Kemarin aku sempat masukin walnut Kedalam adonan aku yang di galeri Tapi kali ini aku gak pakai kacang Karena nanti Es krim yang aku serve itu Udah mengandung kacang Nanti kalian Liat ya Kalian mau pakai Hazelnut itu enak Atau pakai Walnut Pecan Itu cocok banget Buat adonan cookies seperti ini Oke Ini aku selain sedikit Nanti kita akan tabur di atasnya Ini adonan cookiesnya udah jadi Kita sekarang tinggal Olesin iron case-nya ini Dengan Ketega atau butter ya Supaya dia nanti gak menempel Pakai tisu Supaya rata Seperti ini Nah Sekarang kita tinggal tuang Adonannya ke dalam Iron case-nya Ini kalian gak harus ikutin aku pakai iron case Kalian pakai Loh yang biasa Bisa juga Kalau kalian gak punya iron case Atau kalau memang kalian Maunya cookie bulat-bulat Ini bisa juga dengan adonan yang sama Cuma bedanya Kalian taruh dulu di kulkas Adonannya Supaya dia nge-set Baru kalian bentuk-bentuk pakai tangan Lalu dipanggang Jadi bisa bentuknya bulat-bulat Kalau ini karena kita langsung Baking di iron case Jadi kita gak usah dinginin dulu Karena toh nanti Bentuknya akan seperti ini Gitu ya Kalian lihat sendiri Gampang banget Cara bikinnya Cuma diaduk-aduk-aduk Semua dicompor-compor Jadi satu Di oven Jadi itu Oke Nah Udah kayak gini Sekarang aku tinggal taburin Chocolate chip-nya di atasnya Oke Ini bakal enak banget Pasti Enak kecil suka Orang dewasa suka Pokoknya Ini Resepinya tuh Bener-bener universal ya Very easy Orang kamu kalian bikin di rumah Tuh enak banget Oke Ini Setelah deh Masukin yang banyak Kalau udah kayak gini Kita akan masukkan ke dalam oven Nah Ini preferensi Kalau kalian suka yang tengahnya masih lumer Itu cepet aja Sekitar 15 menit Kalian cek 15-20 menit Tapi kalau kalian suka yang sampai matang ke dalam Itu di atas 20 menit Oke Jadi sekarang aku akan taruh di oven Oke Sekarang Aku mau bikin Caramel sauce-nya Untuk cookie-nya Ini option lah Kalau kalian Males bikin Kalian bisa langsung Beli caramel sauce Supermarket Mini market Itu juga banyak Tapi kali ini aku bikin Karena ini persis yang aku Bikin di galeri Waktu itu aku bikin ini Dan caramel sauce ini Bener-bener bikin Cookie-nya itu Ketika dimakan Jadi satu kesatuan Pokoknya enak banget Dan actually bikinnya itu Gak susah guys Jadi kalian bisa coba sendiri Oke Bahannya simple banget Kalian cuma perlu Gula Pasir biasa Butter Cream Dan juga Garam Oke Langsung aja Ini karena aku bikinnya Aku anggakan bikin terlalu banyak ya Jadi kalian gak perlu banyak banget Aku pakai 2 senok mangan Kita mulai dari 2 senok mangan dulu Gula aja Nah ketika kalian bikin caramel Ini satu tips Kalian gak boleh Aduk bulanya Pakai tangan gitu-gitu Jadi kalian biarin gini aja Sampai nanti Caramelnya meleleh sendiri Dan juga jangan kena air ya Karena nanti Caramelnya gak di develop Dia malah terkristalisasi oleh air Oke Nah sekarang kita tinggal tunggu Caramelnya ini mulai meleleh Memang harus sabar Bikin caramel itu Tapi kalian gak usah Worry Karena nanti dia pelan-pelan Akan meleleh tersendiri Oke Kalian juga harus hati-hati Karena caramelnya itu cenderung Mungkin mulai meleleh Dari sisi samping Ketika sudah mulai meleleh Baru kalian boleh sedikit-sedikit Aduk supaya Melelehnya itu merata ya Nah ketika kalian bisa lihat Ada bagian-bagian Yang udah mulai meleleh Ini kalian harus hati-hati banget Karena nanti dia akan Gampang gosong Jadi kalian udah boleh Sedikit demi sedikit Tapi jangan terlalu Napsu ngaduknya Jadi kalian ngaduk sedikit-sedikit Supaya gula-gula Bagian gula-gula Yang belum terleleh itu Bisa Meleleh juga Jadi ke arah bagian tengah Atau dimana Apinya itu yang cenderung Lebih panas ya Ingat bikin caramel itu Harus sangat sabar Dan juga Pelan-pelan ya Gak boleh Kasar dan panik Nah Ketika semua gulanya Sudah melalui seperti ini Kalian bisa lihat Ini proses yang Lumayan krusial Kalian harus langsung Taruh dia jauh-jauh Dari api Lalu kalian tuang krim Nah ini akan sedikit mencerat Hati-hati Jangan terlalu banyak Nanti kita bisa akan Menyusul kembali Kita gak mau dia Masak di api dulu Karena nanti akan burn Jadi ini pelan-pelan Ini gak apa-apa Karena caramelnya sedikit mengumpal Karena kan Krimnya itu Temperaturnya dingin Dibanding dengan caramelnya Tapi nanti ketika kita Kembalikan ke Stove Atau kompor Nanti dia akan meleleh Jadi pelan-pelan Nah ketika sudah Temperaturnya kurang lebih Gak Menurut seperti tadi Kita bisa kembali Taruh di atas Stove Dan mulai memasak lagi Hingga semua caramelnya ini Lumayan dan menjadi satu Oke Nah Kalau kalian merasa terlalu kental Kalian bisa masukin lagi Krimnya Jadi it is very adjustable Kalau kalian suka caramelnya Very thick Itu krimnya gak usah baik banyak Ini resep caramel ini Bisa kalian pakai Di minuman Atau dessert-dessert lainnya Itu enak banget Oke Ini temperaturnya kita kuning lagi Kita hanya mengalami Ini Kalau kalian masih lebih ketat Kalian bisa alumerin lagi Bisa tambahin lagi Krimnya ya Jadi bener-bener preference Kalian lihat nanti Ketika caramelnya dingin Dia akan menjadi seperti itu Oke Sambil kita alumerin ini Kita bisa mulai cek Cookie kita Udah seberapa matengnya Oke Ini udah hampir mateng Tinggal kurang lebih bikin color Di atasnya aja Tapi pas kita potong itu Dia masih Gui di dalamnya Enak banget pokoknya Nah ini setelah Kurang lebih 10 menit Aku pindahin ke api atas aja Karena aku mau dia Nanti dalamnya itu masih lumar Tapi atasnya udah mateng Oke Jadi kita lanjut cooking Tapi api atas aja Sambil cek ini karena sauce kita Kasih kita kental Kita harus tambahin lagi Krimnya mungkin sedikit Just to balance out Konsistensinya ya Karena nanti ketika dia dingin Itu dia akan lebih kental lagi Jadi kalian kalau bisa bikin agak sedikit cair Nah ketika dia dingin Nanti dia akan mengental dengan sendirinya Ketika udah seperti ini Terakhir aku akan tambahin sedikit garam Ini untuk balance out Jadi bisa Atau kalian bisa namain saltpet caramel Kalau karamnya sea salt Itu bisa lebih enak lagi Sea salt atau lima lain salt Pink salt Itu bisa banget Nah Tambahin garam sedikit Matiin apinya Dan terakhir aku akan Dimansify pakai button Nah Jadi butternya ini terakhir ya guys Ini enak banget Karena kalian bisa pakai Untuk Kalian beli es krim vanila Kalian tuang saus karamnya aja Itu udah enak banget guys Oke Kita puter-puter Sampai Butternya Nala dan terimansifikasi Oke Ini kita sisihin dulu Nanti kalian akan lihat Dia akan semakin Kental ya Ini kita biarin dulu Sampai kita cek Cookie kita Oke Oke Nah ini sekarang Cookie skillet kita udah matang Nah aku udah siapin juga Ice cream buat serve on top Kalau kalian punya vanilla ice cream Boleh Ice cream apapun preferensi Tapi kali ini aku pakai Yang rasa coklat Plus ada kacangnya Maka tadi kenapa aku bilang Aku gak taruh kacang di cookie doughnya Ya Tapi ini again It's a preference Kalau kalian suka yang Ada Kacangnya Apapun itu boleh banget Oke Sekarang aku scoop dulu Masih keras banget Fresh from The freezer Oke Kita taruh di atas Jadi nanti Ininya masih panas kan Nanti ice cream akan meleleh Bareng-bareng Diserve pakai caramel Hot sauce-nya Enak banget Oke Gonna serve it on top Like this Oke Maybe kita bisa taruh One more scoop Oke Ini pasti enak banget guys And lastly Aku akan taruh Caramel sauce-nya Di atas Oke Ini dia Cookie Cast iron skillet By Nadia Yang kalian bisa coba di rumah Coba resepnya Jangan lupa tag aku di Instagram It's super easy Ehm Yuk kita coba makan Wuuuh Kalian lihat tuh Dalamnya masih bener-bener soft And gooey Dan juga Ditambah pakai ice cream And caramel sauce-nya tuh Bener-bener Enak banget Menyatu Gila-gila This is so good You guys have to try at home ya Aku coba Hmm Enak banget Jadi cookie-nya panas Ice cream-nya dingin Sampai dengan Ramahasannya Gwip Enak banget Oke So Tick cook resepnya di rumah Jangan lupa To like, comment And subscribe On my channel Bye-bye Sampai jumpa